Berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz, masuk pertanyaan apakah masih tanggung jawab kita manakala saudara kandung yang sudah menikah masih melakukan kebitahan dan mereka tidak mengetahui sebenarnya perbuatannya masih dalam taraf kesyirikan seperti membaca solawat-solawat atau ziarah kubur para wali Ustadz, tepatul Ustadz, ketika kita melihat ada saudara katakanlah saudara kandung kita melakukan kemungkaran tanggung jawab kemungkaran yang dilakukannya itu jelas adalah tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun kita sebagai saudara tetap diminta atau dituntut untuk berusaha memberikan nasihat menghilangkan kemungkaran itu pada diri saudara kita ya kita sampaikan kepada mereka atau kepada saudara kita ini tentang kebenaran agama ini dan kesalahan yang dilakukan olehnya sehingga dia tidak mengulang kesalahan itu untuk kedua kalinya karena bisa saja dia melakukan sebuah kesalahan yang dia anggap itu adalah kebenaran kenapa karena banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama melakukan hal-hal seperti ini maka kita yang ingin meluruskan juga harus punya bekal ilmu untuk bisa meluruskan mana poin-poin yang salah dari perbuatan saudara kita ini yang patut untuk diluruskan dan dibenarkan sehingga saudara kita ini faham betul yang dilakukan memang salah yang dilakukan memang mengandung unsur-unsur kesyirikan misalnya atau unsur-unsur kebitahan misalnya sehingga jelas dia bisa meninggalkannya adapun untuk masalah tanggung jawab ya dia memiliki tanggung jawab sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di satu sisi kita juga tentunya tidak diam diri ketika melihat saudara kita dalam kondisi yang demikian ya tentunya kita memiliki rasa rasa cemburu dan rasa kasihan yang ada kasih sayang kita kepada saudara kita untuk supaya dia selamat dari kesalahan-kesalahannya tersebut kemudian apa dia bertawabat dan meninggalkan kesalahan-kesalahan itu Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh